Badan Pangan Nasional Bapak Nas mengoperasikan mobil laboratorium keliling guna menguji keamanan dan kelayakan konsumsi terhadap berbagai bahan pangan yang dijual di pasar-pasar tradisional. Kali ini, mobil lab bertandang di pasar nambangan kota Surabaya, Sabtu 22 Juni 2024. Di Jawa Timur, mobil lab ini rutin berkunjung ke pasar tradisional minimal seminggu sekali dan telah berkeliling selama setahun terakhir. Kepala Bapak Nas RI Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa laboratorium keliling dari Bapak Nas ini diharapkan bisa menjaga keamanan pangan bagi masyarakat. Untuk pangan segar itu tidak kecek gitu ya. Tapi kali ini memang kita menyadari bahwa harus melakukan selain food security adalah food safety. Jadi selain food security adalah food safety, seperti Pak Bu kemarin sampaikan. Hasilnya negatif semua. Jadi tidak mengandung pesticida berlebihan, tidak ada mengandung formalin, kita lihat beberapa ada sumi, garing ayam, kemudian ikan fresh water, ikan air kawar, hasil petnya berdua. Sementara itu, penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono mengatakan kehadiran laboratorium keliling berupa mobil ini melengkapi upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan masyarakat yang tidak hanya menjamin adanya food security, tapi juga menjamin dari sisi food safety-nya. Dan tadi luar biasa, bahwa dalam sekejap kita bisa melihat apakah makan makanan dari tumbuhan atau hewan itu yang akan tumbuh mengandung positif perlebihan, eksistif perlebihan atau tidak untuk daging formalin ya. Dan ini secara rutin, seminggu sekali, maka itu yang kita inginkan. Pada akhirnya, akan ada budaya dari para penjual dan penjual untuk supaya lebih keras bahwa ini adalah sudah hasil uji laboratorium secara rutin. Dengan keberadaan laboratorium keliling ini, diharapkan akan meningkatkan kepercayaan pembeli kepada penjual, bahwa bahan pangan mereka aman dikonsumsi dan terjamin dari kandungan bahan pangan yang membahayakan. Ani Hasana melaporkan.